Serangan jantung itu paling enggak di atas umur 60 tahun, tapi sekarang ini sangat bergeser, banyak sekali yang di bawah umur 40 tahun sudden death. Untuk kondisi-kondisinya memang benar dok, dari pembengkakan atau membesar itu, apakah bisa kembali ke normal lagi dok? Ada sebagian yang bisa kembali, ada juga kalau memang late sudah pembeludaran, kotor jantungnya sudah tipis, itu sudah enggak bisa biasanya. Nah kalau dari apa sih yang bisa kita lakukan sehari-hari dok, dari pola makan kita kah, dan apakah ada aktivitas atau olahraga apa sih untuk kita menjaga kesehatan jantung, untuk mencegah. Jadi mencegahnya ya memang lifestyle yang baik. Tanpa disadari, ada berbagai kebiasaan buruk yang bisa menjadi penyebab serangan jantung. Berbagai penyebab serangan jantung tersebut diibaratkan sebagai pemicu bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak kapan saja dan dimana saja. Baru-baru ini dunia hiburan Indonesia dikejutkan dengan berita duka cita atas meninggalnya suami dari penyanyi cantik bunga citra lestari, yaitu Ashraf Sinclair. Ashraf yang dikenal sebagai sosok yang bugar karena gaya hidup yang sehat, tiba-tiba meninggal dengan dugaan serangan jantung. Hal ini mengingatkan kita dengan kasus serupa yang dialami oleh sederet artis tanah air, yaitu Cecep Reza dan Aji Masaid, yang juga meninggal karena dugaan terkena serangan jantung. Episode Oke Dokter kali ini akan mengupas apa saja yang menjadi penyebab, ciri-ciri dan pencegahan dini serangan jantung yang bahkan bisa menimpa orang-orang yang sebelumnya tidak mempunyai masalah jantung. Karena itu jangan kemana-mana, simak tema yang menarik ini di program kesayangan kita, Oke Dokter, hanya di Youtube MOP Channel. Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. John dalam program kesehatan Oke Dokter. Sahabat sehat, baru saja kita mendengar sebuah berita suami dari seorang artis bunga citra lestari yang meninggal diduga karena serangan jantung. Tentunya hal ini cukup mengemparkan karena kita melihat penampilan dari seorang asraf yang tampak begitu bugar dan juga penampilan yang tampak sehat, namun dapat menerima sebuah penyakit yang cukup fatal ini. Jika kita melihat sebelumnya, ada juga seorang artis Aji Masaid yang dikatakan juga meninggal karena serangan jantung, bahkan setelah dia bermain pusat atau serabur olahraga. Tentu sekarang kita menjadi lebih aware atau lebih waspada terhadap serangan jantung. Sebenarnya apa sih ciri-ciri orang yang memiliki serangan jantung dan gejalanya orang yang memiliki penyakit jantung? Apa saja resiko-resiko dan tindakan yang kita perlu lakukan jika ada kerabat kita yang menerima serangan jantung? Kali ini kita akan bahas langsung bersama dokternya. Dokter spesies jantung hanya di Oke Dokter. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share video ini. Dan jika kalian ada pertanyaan silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Yuk ikuti saya terus. Nah sahabat sehat, kali ini sudah bersama dengan saya seorang dokter yaitu dokter Agus Riawan, spesialis jantung pembuluh darah. Jadi tentunya dokter ini adalah paham banget tentang masalah jantung. Jadi dok, kali ini kita akan mengangkat sebuah masalah yaitu serangan jantung. Karena kan mengingat ada berita-berita di media sosial juga yang mengatakan suami dari seorang artis yaitu Ashraf meninggal diduga karena serangan jantung dok. Nah kita ingin mengetahui dok pertama-tama dari penyebabnya sendiri, serangan jantung itu apa sih penyebabnya? Baik, jadi kalau kita bicara tentang serangan jantung, sebenarnya penyakit jantung itu banyak sekali. Cuman yang tren itu adalah penyakit jantung koroner. Yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner itu apabila salurannya itu mulai terbentuk suatu penyempitan. Nah sekarang saya ingin jelaskan, apa sih yang dimaksud dengan serangan jantung itu apabila penyempitan tadi mendadak tersumbat. Mendadak berarti kejadiannya cepat ini ya dok ya? Cepat, karena tidak semua orang tahu bahwa dalam dirinya itu ada penyempitannya, kalau tidak dicek. Karena tidak banyak ada keluhan. Tidak ada gejala awal berarti ya dok? Tidak ada gejala awal. Ataupun kadang-kadang punya gejala awal, tapi dianggap sepilih. Contoh gejala awalnya itu seperti apa ya dok? Ini yang paling sering, antara keluhan lambung dengan jantung itu mirip loh. Kadang-kadang orang menganggap, oh ini masuk angin, masuk angin. Terus dikasih obat lambung tapi tidak kunjung reda. Nah orang-orang yang seperti itu harus segera konsul ke dokter jantung. Paling tidak untuk menyingkirkan apakah itu dari jantungnya atau bukan. Saya tidak akan mungkin menjelaskan secara detail ya. Tapi paling tidak kalau orang sudah menderita gula darah tinggi, kolesterol tinggi, obesitas overweight, merokok. Nah orang-orang yang punya risk factor inilah yang harus bergerak untuk mengecek dirinya. Apakah sejauh ini dia sudah sampai kena pelak itu enggak. Karena itu tidak ada keluhan. Misalnya penyempitannya hanya 20-30 persen, enggak ada keluhan. Tapi kalau misalnya itu tidak diketahui dia, terus berpola hidup seperti itu. Nah akhirnya nanti suatu saat bisa kena serangan jantung itu. Berarti memang kalau ada faktor resiko tersebut kita harus lebih berhati-hati ya. Betul. Nah dok, untuk tadi kita harus berhati-hati itu mulai saat usia berapa dok? Atau ada range usia tertentu dok untuk serangan jantung. Oke. Kalau zaman dahulu serangan jantung itu paling enggak di atas umur 60 tahun. Di atas umur 60. Tapi sekarang ini sangat bergeser. Banyak sekali yang dibawa umur 40 tahun sudden death meninggal mendadak karena serangan jantung. Kenapa? Karena lifestylenya. Gaya hidupnya mereka ya. Gaya hidupnya mereka. Sekarang ini kan kalau orang-orang zaman dulu sayur itu diutamakan, gerak itu diutamakan. Tapi sekarang makan serba junk food, fast food, gak mau jalan agak jauh, naik lift. Nah itulah ya faktor-faktor resiko itulah yang sekarang itu bergeser. Cuman yang ini yang saya serangan jantung itu pada umumnya orang taunya ya penyakit jantung koroner. Sebenarnya ada juga yang misalnya orang ada gambuan irama, jantung. Gambuan irama. Kalau untuk dari tanda-tanda yang kita rasakan nih dok misalnya ada serangan jantung sebenarnya apa sih di tubuh kita yang kita rasakan? Apa mungkin ada keringat dingin atau kita muntah-muntah atau seperti apa sih dok? Sebenarnya kalau serangan itu sendiri tanda-tandanya khas ya. Kalau yang klasik biasanya nyari dada sebelah kiri ya. Seperti tekan, diremas, seperti ditimpa benda berat. Terus kemudian bisa menyebar ke lengan kiri, coking kayak tercekik. Orang rasa tercekik di leher. Iya, sweating, luar keringat banyak. Itu kalau serangan. Kalau bisa jangan sampai tanda-tanda ini karena serangan. Tapi gimana caranya kita tanda-tanda kalau ada saya ini sudah ada penyempitan ada atau enggak? Nah, itu yang penting. Nah, itu apa kira-kira? Nah, tadi saya bilang bahwa sebagian besar orang ada penyempitan itu, keluhannya tidak begitu jelas. Nah, kalau untuk seseorang yang mengalami dengan pembengkakan jantung itu dok, apakah hal itu sebenarnya sama dengan serangan jantung? Dan apakah memang berbahaya dok? Kadang-kadang gini, saya banyak juga pasien yang tiba-tiba ketakutan di diagnosa jantungnya bengkak. Nah, saya tanya nih, bengkaknya dari mana tahunya? Dari ronsen. Kadang-kadang dari ronsen itu kita juga bisa miss. Kalau misalnya seseorang di ronsen kurang tarik nafas panjang, biasanya kesannya jantungnya membesar. Kelihatannya membesar. Jadi sehingga, nah untuk klarifikasi jantung itu benar-benar membesar atau memegak, misalnya kita lakukan USG jantung namanya echokardiografi. Dari situ kita tahu jelas bahwa itu ada pembesaran atau enggak. Karena secara real time kita bisa mengukur itu. Nah, penyebabnya apa biasanya? Misalnya tekanan darah tinggi yang tidak diobati dengan baik. Nah, ini untuk membahas tekanan darah tinggi juga panjang sebenarnya ya. Terus kemudian kelainan kartu. Kelainan kartu itu? Misalnya ada kebocoran, ada sempit, macem-macem. Cuma kalau jantung itu membesar, dampaknya apa sih? Dampaknya adalah kekuatan pompanya. Nah, untuk kondisi-kondisinya memang benar dok. Jadi pemengkakan atau membesar itu. Apakah bisa kembali ke normal lagi dok? Apakah ada pengobatan-pengobatan di dokter untuk mengembalikan jantung menjadi ukuran normal kembali? Oke, jadi biasanya gini. Memang bisa, ada sebagian yang bisa kembali. Ada juga kalau memang late sudah pengguludaran, otot jantungnya sudah tipis. Itu sudah tidak bisa biasanya. Tapi kalau misalnya baru-baru ketahuan, itu juga memang ada pasien-pasien saya yang dari sekian senti menjadi sekian senti ada. Nah, kalau dari apa sih yang bisa kita lakukan sehari-hari dok? Dari pola makan kita, dan apakah ada aktivitas, olahraga apa sih untuk kita menjaga kesehatan jantung, untuk mencegah? Mencegah, ya. Memang saya itu lebih senang mencegah sebenarnya. Untuk pasien-pasien saya itu saya lebih senang mencegah daripada mengobati. Jadi mencegahnya ya memang lifestyle yang baik. Lifestyle yang baik itu apa? Olahraga. Satu. Diet. Iya kan? Istirahat yang cukup. Gitu. Oke. Jadi paling enggak itu tadi. Lifestyle yang baik itu. Nah, kalau untuk makanan sendiri, ada enggak sih yang perlu dihindari dok? Oke. Mungkin untuk orang yang belum memiliki penyakit jantung atau mereka yang sudah di... Jadi makanan yang dihindari tentunya makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Makanan yang kolesterol tinggi itu ya biasanya kan seafood, kemudian santan-santan, kuning telur, goreng-gorengan. Yang pokoknya yang favorit food yang biasa dimakan sehari-hari itu. Kok saya nangkap sih mungkin masih dari mulai, dari didi kita sendiri ya? Betul. Jadi paling enggak dia harus mau menarik nafas panjang. Kalau misalnya dadanya kayak penuh, berdebar-debar, batukkan sekencang-kencangnya. Batuk. Iya. Bukan terus ditosuk. Ditosuk. Ada yang mitos ditosuk ini, ini, itu. Itu mitos. Oke. Oke. Kalau untuk dari terapinya sendiri dok. Sebenarnya terapi dari dokter kan selama ini kita, yang kita tahu itu selalu menggunakan obat-obatan. Sebenarnya ada enggak sih pilihan terapi lain itu dok? Apakah kita bisa dengan mengonsumsi obat herbal atau suplemen yang memang dianjurkan oleh dokter atau secara medis itu bagaimana dok? Kalau saya selama ini menganjurkan ke pasien-pasien saya, itu sebenarnya untuk mencegah penyakit jantung atau penyakit apapun, itu tetap di pola hidup kita. Satu. Kalau misalnya pengen suplemen, itu sih memang kita sekarang polusi itu begitu luar biasa, makanya yang saya anjurkan adalah antioksidan sebenarnya. Tapi antioksidan ini tidak mengobati yang sudah terjadi, tapi mencegah supaya jangan sampai terjadi. Mencegah berarti. Nah, contoh seperti gini. Misalnya Anda enggak pengen kena flu, rajinlah minum vitamin C. Untuk mencegah, mengurangi supaya enggak kena flu. Supaya tidak kena. Tapi kalau sudah kena flu, vitamin C ngobatin enggak? Enggak kan? Enggak, ya berarti untuk pencegahan sebelum terkena. Dan mungkin untuk yang sahabat saya, mungkin ada yang sudah pernah didiak ngesel oleh dokter, lebih baik konsultasikan dulu ke dokternya sebelum mengonsultasi suplemen atau obat-obatan lain. Apakah dia perlu atau tidak? Apakah perlu atau tidak? Apakah memang bermanfaat atau tidaknya juga ya dok? Nah, kita kembali dok ke masalah asraf itu dok. Kan walaupun dia sudah rajin olahraga, kalau kita lihat sendiri penampilannya itu gagah lah dok. Penampilan laki-laki bisa dibilang sempurna lah dok. Baik dari wajahnya sampai badannya dan juga gaya hidupnya, pola makannya sendiri. Sebenarnya kenapa sih walaupun sudah rajin olahraga tapi masih bisa terkena serangan jantung? Apakah memang ada hal-hal yang harus kita perhatikan lebih dok? Mungkin bagi kita yang sudah rajin olahraga juga, ada yang perlu kita perhatikan juga. Jadi kalau saya menyikapi ya dari kejadian yang artis ini, jadi kalau dilihat dari olahraganya bagus, katanya dari dietnya oke, kehidupannya juga disiplinnya baik gitu ya. Tapi dia lupa, tidak mau check up apakah seusia dia ini dengan olahraga yang dilakukan itu safe atau tidak. Aman atau tidak? Aman atau tidak. Karena penyakit serangan jantung itu tidak hanya penyempitan saja tadi yang saya bilang, bisa saja seseorang itu terjadi gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung itu luar biasa kalau seseorang itu kena gangguan irama yang membahayakan. Makanya pada seseorang yang rajin olahraga, kemampuan dirinya juga harus diketahui. Jangan sampai overtraining, jangan sampai kelelahan. Karena olahraga itu ada batasannya, sampai mana heart rate yang aman. Raju nanti yang aman. Ya, itu kalau misalnya dilampaui terlalu jauh, jantung bisa saja kelelahan. Berarti memang olahraga sih harus kita, mungkin terutama bagi yang sudah berusia atau yang memang sudah usia di atas 40 atau 35 mungkin bisa. Pokoknya intinya, yang saya sarankan dengan kejadian yang artis ini, pada yang rajin olahraga, paling tidak harus mau check up dulu. Untuk kepastian apa yang dilakukan secara rutin ini, ada bahaya enggak. Nah, sahabat sehat sudah cukup banyak kita berbincang mengenai dari serangan jantung, dan juga gejala-gejala, dan juga resiko-resiko yang memang berbahaya. Nah, dok kali ini kita akan mendengar beberapa pertanyaan dari sahabat sehat dok yang sudah mengajukan pertanyaannya. Dok, saya mau nanya, penderita asam lambung bisa terkena serangan jantung enggak ya? Terima kasih dok. Nah, pertanyaan pertama ini sangat bagus dok, karena saya sering banget mendengarnya, baik dari broadcast, dari media sosial juga, dari media chat. Apakah penderita asam lambung bisa memicu serangan jantung dok, atau asam rumah apa yang menyebabkan kematian itu dok? Itu bagaimana dok? Nah, ini yang salah kaprah sebenarnya ya. Jadi, orang awam itu menganggap kalau asam lambung naik itu ke jantung, terus bisa menyebabkan serangan jantung. Itu yang saya memaklumi, memang kan orang awam enggak seperti kita, tahu anak umum. Sebenarnya antara lambung dengan jantung itu kan salurannya juga sudah beda. Berbeda ya. Satu saluran pencernaan, yang satu jantung sendiri, berdiri sendiri. Cuman intinya itu seperti ini sebenarnya. Jadi, antara orang serangan jantung dengan keluhan lambung itu mirip. Orang anggap masuk angin. Orang yang masuk angin meninggal mendadak itu dianggap asam lambungnya meningkat. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya keluhannya mirip, kayak orang masuk angin. Sebenarnya kan enggak ada penyakit masuk angin. Kalau kembung dianggap masuk angin. Berarti memang dari, kalau secara langsung memang menyebabkan tidak ya dok? Tidak, sama sekali. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Dok mau nanya, apakah olahraga yang berlebihan dapat memicu serangan jantung? Terima kasih dok. Nah, ini juga dok mengenai tentang olahraga ini. Apakah olahraga yang kita lakukan berlebihan itu dapat memicu serangan jantung? Nah, gini. Jadi, kalau misalnya olahraga itu dilakukan sesuai porsinya, itu harusnya tidak. Tapi kalau misalnya seseorang itu punya penyempitan, tapi dia tidak tahu, dan tidak ada keluhan. Terus olahraga berlebihan, itu memang bisa mencetuskan serangan jantung. Kan banyak, sepak bola, bulu tangkis, tiba-tiba serangan. Karena dia tidak pernah mau cek kembali lagi, harus cek. Sebelum melakukan kebiasaan olahraga ekstrim, pastikan dulu jantungnya aman tidak untuk olahraga yang dilakukan itu. Paling tidak harus pernah sekali di cek. Oke, berarti kita memang harus ngecek langsung sendiri. Jika memang kita perlu olahraga yang berat. Oke, baik. Berarti sudah terjawab juga. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dok, saya mau nanya, kira-kira alat olahraga yang tidak harus banyak gerak, tapi bisa membakar lemak banyak, itu aman enggak sih dok untuk kesehatan jantung kita? Terima kasih ya dok. Nah, ini mengenai tentang alat-alat olahraga yang banyak diiklankan, sosial, atau banyak klinik-klinik juga mengenai terapi MS atau Electric Muscle Stimulation dok. Jadi, katakan alat-alat olahraga mungkin yang ditempelkan ke tubuh kita, baik saat kita istirahat atau saat kita menonton TV, kita bisa membakar lemak katanya itu sendiri. Apakah alat-alat tersebut memang berbahaya atau tidak dok? Berbahaya bagi jantung maksudnya. Jadi gini, kalau selama menurut saya ya, karena saya juga enggak tahu persis, cuman kalau secara logika saja, kalau misalnya kita olahraga itu kan sebenarnya kita menggerakkan otot secara aktif, berarti ini kan secara pasif. Iya. Iya kan? Jadi, selama itu tubuh bisa bertoleransi, jantung bisa bertoleransi, artinya menurut saya sih aman. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang misalnya memang sudah ada gangguan jantung sebelumnya, terus kemudian melakukan olahraga yang berlebihan, terus habis itu diakhiri dengan tambahan ini, tambahan alat-alat ini, sehingga meningkatkan metabolisme yang sampai dibatas ambang, sampai terjadi kerusakan otot-otot yang luar biasa, Nah, itu kan hasil pembakaran itu kan racun juga. Nah, itu yang juga harus diperhatikan. Nah, kalau untuk pemeriksaan kesehatan jantung, sebenarnya biasa dilakukan oleh dokter itu pemeriksaan seperti apa sih dok? Jadi, kalau pemeriksaan dasar, biasanya yang kita lakukan di rumah sakit ini yang dasar treadmill. Treadmill itu adalah menggambarkan bagaimana jantung pada saat aktivitas. Nah, kan harusnya antara aliran darah dengan kebutuhan otot jantungnya kan harus seimbang. Nah, kayak gini ini kita nggak ngapa-ngapain. Tentunya pasti akan seimbang. Tapi pada saat kita dibikin capek, misalnya kita dipaksa. Treatmill itu kan kita paksa. Dia harus detak jantungnya kita tingkatkan, gimana oksigennya kita tingkatkan. Apakah jantung itu bisa nggak mendelivery oksigen secara cukup? Nah, itu kita bisa lihat dari treadmill. Jadi, itu screening sederhana sebenarnya. Screening sederhana ya, dok. Kita bisa lihat langsung, Pak. Nah, saat ini saya berarti sudah berada di alat treadmill testnya, dok. Apa sih yang dilakukan di sini, dok? Jadi, ini alat ini sebenarnya sangat penting banget ya. Jadi, untuk mendeteksi dini seseorang itu ada penyakit mulai terjadi atau ada nggak sih orang ini penyakit jantung koronernya. Penyakit jantung koronernya. Jadi, ini kan treadmill ini seolah-olah ngecek pada saat orang melakukan aktivitas. Itu apakah oksigen yang dihantarkan ke otot jantungnya itu sesuai nggak dengan kebutuhan otot jantungnya? Hmm. Gitu ya. Cuma memang ketepatan alat ini sih nggak 100%. Ya. Jadi, masih ada miss-nya. Ketepatannya sekitar 75-80%. Jadi, 20% sisanya masih kemungkinan ada kesalahan. Bukan kesalahan alatnya, tapi kan memang variatif setiap alat itu. Nah, kalau untuk pemiksaannya sendiri, apa yang kita lakukan dok? Misalnya, kita akan lakukan treadmill test. Apa yang perlu dipersiapkan saat melakukan berapa lama? Sebenarnya gini. Jadi, kalau persiapan sebelum dilakukan treadmill test itu paling nggak memang kalau lebih bagusnya ya istirahat yang cukup sebelumnya. Terus, kemudian obat-obat yang dikonsumsi itu apa. Itu dibilang ke dokter supaya mana yang harus di-stop. Kayak puasa gitu perlu? Oh, nggak. Oh, nggak perlu bedanya dok. Nggak perlu. Istirahat cukup aja supaya optimal. Untuk prosedura sendiri berapa lama dok ini? Tergantung yang persangkutan. Kalau misalnya dia bagus, ya bisa sampai 15 menit. 15 menit. Ya, tapi kalau misalnya nggak pernah olahraga, paling rata-rata yang 9-8 menit. Tergantung usianya juga. Nggak perlu masing-masing orang sendiri ya dok. Nah, jadi kan tadi dokter mengatakan tidak terlalu 100% ya dok ini. Berarti setelah pemeriksaan ini, apakah ada pemeriksaan lanjutan dok yang berbedanya? Jadi kalau misalnya untuk kepastian paling tidak mendekati 100%, biasanya kalau treatment test ini hasilnya meragukan. Ya. Kadang-kadang kita lakukan CT scan jantung. CT scan jantung. CT koroner jantung ya. Jadi untuk itu seperti apa? Jadi itu kayak di ronsen, pengguluh darah koronernya itu akan terlihat apakah ada penyempitan nggak? Ada plug nggak? Kalau ini kan prediksi. Iya. Jadi dengan treatment ini misalnya, treatment itu konklusinya positif kemungkinan ada penyempitan, negatif kemungkinan tidak ada penyempitan. Kalau misalnya hasilnya positif, kita lanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih canggih lagi yaitu CT scan jantung. Iya. Berarti itu baru nanti kita bisa menemukan langsung penyempitannya di mana. Nah, letaknya di mana, perlu dipasang ring atau tidak. Oke baik. Nah sahabat sehat, jadi sudah pada cukup jelas ya mengenai pemeriksaan-pemeriksaan yang dapat dilakukan jika kalian ingin mendeteksi kesehatan jantung kalian. Nah dari dokter, apakah ada saran dok, sahabat saya yang menonton? Jadi dengan meningkatnya penyakit jantung koroner, ini saran saya satu, bagi yang masih muda-muda ya terutama karena sekarang ini angka kematian jantung itu meningkat di usia muda. Oleh sebab itu khususnya pria, khususnya pria di bawah umur paling tidak di atas umur 30 tahun harus pernah cek jantung dini. Ya, jadi cek jantung dini itu apa? Ya harus datang ke kita, konsultasi ke kita, apa yang akan harus kita lakukan. Terus kemudian yang kedua, lifestyle yang baik. Lifestyle yang baik itu apa sih? Jadi pola makan yang baik, satu. Terus kemudian istirahat yang cukup dan yang paling penting adalah olahraga. Saya pesan, buatlah olahraga itu suatu kebutuhan, tapi jangan suatu paksaan. Kita harus saving kesehatan mulai saat ini. Jangan saving uang saja. Punya uang banyak, kalau sudah sakit jantung tidak ada artinya. Oke, berarti selain dari investasi di bidang uang, penting untuk investasi di bidang kesehatan. Salah satu yang penting adalah lebih baik mencegah daripada mengobati yang tadi dokter sebutkan. Nah, untuk sahabat sehat penonton yang mendapatkan informasi yang berguna kali ini, jangan lupa klik like video ini dan subscribe MOB Channel. Kalian share video ini ke teman-teman kalian, keluarga kalian, sahabat-sahabat semua orang yang kalian kenal. Dan jika kalian ada pertanyaan atau topik yang ingin kita bahas pada episode selanjutnya, silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Saya Dr. John, Dr. Agus Riawan, pamit dulu ya. Daaaah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!